Intro What's up sahabat movie semuanya Welcome back to my channel Terima kasih buat sahabat movie semuanya Yang sudah mensupport, memberikan Motivasi melalui Komentar-komentar di video-video sebelumnya Juga terima kasih Sudah menonton Tayangan-tayangan atau video-video Yang sudah saya upload tentunya Selantiasa Saya harapkan dukungan Dari sahabat movie semuanya Support untuk Mengembangkan channel ini sehingga saya Bisa tetap berkarya lebih bagus Dan memberikan referensi film-film Terbaik dan juga review-review Film untuk sahabat Betul Hanya saja sedikit kelemahan di film ini Saat pembagian peran Yang tidak merata Sehingga hanya terlihat Satu dua orang yang dominan di film ini Seperti Wood Seperti My Egyptian Walaupun dia sebagai tokoh utama juga disini Dia tidak berperan banyak di film ini Apalagi saat tembak-menembak Atau adegan actionnya Yang disorot hanya Scott Eastwood di film ini Entah mengapa Rod Lurie membuat Membuat seperti itu Itu mungkin alasan directornya Tapi satu hal yang menarik di film ini Saat sebelum film ini dibuat Scott Eastwood itu mengalami patah kaki Dan harus dipasangi pen di kakinya Itu terlihat saat dia berlari di perang film ini Terlihat terbincang-bincang itu Bahwa dia mengalami cedera sebelum film ini digarap Dan bahkan hampir batal saat Scott Eastwood atau Green Aromexa mengalami cedera di film ini Menurut saya film ini adalah salah satu film terbaik Yang berlatar di Afganistan Yaitu film perang yang berlatar di Afganistan Apalagi film ini Identik dengan Emosional Karena ini dibawa dari Atau diangkat dari Real Haven Dimana Begitu kuatnya Prajurit-prajurit Mereka saat itu Untuk bertahan hidup di tengah Kempuran Taliban Yang notabene mereka itu adalah Di bawah Atau di valley Atau di lembah itu Mereka harus survive Mereka tidak Tahu kapan mereka harus mati Kapan mereka harus berdarah Atau tertembak Itu yang terjadi di situasi Film ini Nah secara keseluruhan Film ini Mendapatkan rating 7 Per 10 Dari MGB Atau penrotetan Tematus memberikan 89% Per 100 Yaitu Menandakan bahwa Film ini Atau itu sebagai Point of view Atau Dipandang dari Audiensi Atau penonton Memberikan bahwa Film ini layak Untuk ditonton Jadi Film ini memang Sangat unik Dan sangat menegangkan Griping Dan juga Bloody Namun Satu yang menarik Di film ini Bahwa Apapun yang terjadi Di dalam Pertempuran Kita harus hadapi Fine Jadi tidak ada Kata menyerah Itu yang Terlihat Di film ini Jelas bahwa Jangan pernah Menyerah Sekalipun itu Sudah menjadi Kekalahan kita Itu harus Kita harus Memelawan Tidak boleh mundur So buat Sobat movie Semuanya Yang belum Menonton Film ini Atau Sobat movie Ada yang Sobat movie Semuanya Itulah tadi Review saya Tentang Outpost Bagi sobat movie Semuanya Saya tetap Mengucapkan Terima kasih Sebanyak-banyaknya Bagi sobat movie Yang sudah Memberikan dukungan Di channel ini Memberikan like Subscribe Comment Dan juga Share Dan juga Tetap Dukung channel ini Sehingga Channel ini Bisa menjadi Lebih besar Bisa menjadi Wadah kita Untuk berkomunikasi Lebih baik lagi Dan tetap Menjadikan Channel positif Bagi sobat movie Semuanya Saya mengucapkan Terima kasih Kepada sobat movie Semuanya Tetap sehat Dan Sukses selalu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih